Harga telur ayam di sejumlah daerah naik, para pengusaha pembuat kue turut terimbas. Kenaikan harga telur ayam diduga karena dampak dari naiknya harga pakan ayam di tingkat peternak. Harga telur ayam di lapak pedagang pasar tradisional Tanjung Jember, Jawa Timur naik sejak sepekan terakhir. Harga telur ayam saat ini mencapai Rp32.000 per kilogram, dari harga Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Sementara itu harga telur ayam kampung saat ini mencapai Rp2.500 per butir, dari harga sebelumnya hanya Rp2.000 per butir, dan telur bebek seharga Rp3.000 per butir, dari sebelumnya Rp2.000 per butir. Kenaikan harga telur ayam diduga akibat naiknya harga pakan ayam di tingkat peternak dari harga normal Rp473.000 per 50 kilogram menjadi Rp489.000 per 50 kilogram. Telur beberapa hari terakhir ini mengalami kenaikan lagi, ini disebabkan salah satunya informasi dari Menteri Pasar Kabupaten Jember dan juga para pedagang-pedagang telur disampaikan bahwasannya karena ada kenaikan lonjakan harga pakan ayam. Kami setiap hari bersama TPD Kabupaten Jember, tim pengendali inflasi daerah selalu memantau keterdiaan maupun harga bahan pokok penting. Alhamdulillah, walaupun harga-harga komoditas tersebut ada yang mengalami kenaikan, namun secara umum stoknya di Kabupaten Jember relatif masih aman atau stabil. Di Ndramayu, Jawa Barat, naiknya harga telur ayam di pasaran mencapai hingga Rp32.000 per kilogram. Salah seorang pembuat bolu pasar mengaku, terancam bangkrut sebab tak hanya telur ayam. Harga tepung terigu juga naik dari Rp160.000 per karung, kini menjadi Rp232.000 per karungnya. Kalau dampaknya banyak ya mas ya, yang pertama jualannya sepi, sekarang mah lagi sepi banget. Terus kalau untuk bahan sekarang lagi pada naik, terigu, telur udah mahal banget sekarang mah. Cuman kita sebagai yang bikin kerjanya seperti ini ya harus bertahan dulu, mudah-mudahan ya ke depannya bisa turun lagi gitu. Untuk ukuran sekarang mah belum, masih biasa. Karena susah sih mas, kalau mau dikurangin ini sepertinya udah kecil sekali. Kalau dikurangin lagi ya susah sih. Jadi untuk sekarang ini bertahan dulu, mudah-mudahan ke depannya ya bahannya ini bisa turun. Di Bangli, Bali, salah seorang pembuat kue mengaku saat ini keuntungan penjualan kue miliknya berkurang hingga 20% akibat harga telur naik. Sebab harga telur ayam dari kisaran Rp30.000 per kilogramnya kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara harga tepung terigu yang juga merupakan bahan baku pembuat kue naik dari Rp175.000 per 25 kilo, kini naik menjadi Rp185.000. Untuk mensiasati penjualan kue miliknya, pedagang terpaksa mengecilkan ukuran kue. Dampaknya sangat besar ya. Soalnya selain harganya naik, juga nyari telurnya susah. Terus dampaknya jadinya untuk keuntungannya berturang lah. Kalau naikin harga kan susah, sekarang soalnya kan saingannya banyak. Terus untuk menyiasati naiknya telur ini gimana? Ada ukuran diperkecil atau gimana? Oh, paling ukurannya diperkecil lagi dikit lah. Para pembuat kue berharap agar harga telur dan tepung bisa kembali normal, sehingga produksi kue bisa kembali lancar. Tim Liputan, Kumpas TV